Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif. Oke, pada video kali ini saya mau membagikan sebuah tutorial bagaimana membuat WhatsApp Bot menggunakan Python dan Selenium. Jadi, untuk WhatsApp Bot ini sebelumnya sudah saya share aplikasi yang sudah jadi. Teman-teman bisa cek di channel Masko Kreatif. Oke, aplikasinya di sini. Di sini saya membagikan dua versi. Jadi, yang pertama versi yang mengharuskan sudah menyimpan nomor yang akan dikirimi pesan. Kemudian yang kedua versi tanpa save nomor. Nah, buat teman-teman yang penasaran, pengen mencoba, silakan langsung saja dibuka di channelnya. Kalian download, masuk ke grup Telegram dan di-download. Silakan kalian coba gratis dan tanpa batasan. Jadi, aplikasi ini alurnya nanti dia akan membuka WhatsApp Web. WhatsApp Web, kemudian login ke WhatsApp Web. Ya, kalian scan sendiri dengan WhatsApp Web yang di HP. Kemudian akan mencari nomor yang sudah pernah ada chatnya. Kemudian mengirim pesan dan diulangi berkali-kali. Nah, untuk proses perulangan ini, atau data yang akan kita panggil, nanti kita akan menggunakan database Excel. Nah, dari database Excel kita panggil, nah kita akan menjalankan atau mengulangi sesuai dengan jumlah data yang ada di Excel. Untuk proses pemanggilan dan perulangan, nanti akan ditangani oleh si Python dan Selenium ini. Jadi, fungsi Python dan Selenium untuk membuat aktivitas tadi, aksi tadi, supaya lebih simple dan kita tidak perlu tulis manual lagi. Jadi, biar sistem yang berjalan. Kalau istilah singkatnya itu robot lah, untuk membuat sebuah robot. Di mana robot ini akan membantu kita mengirim pesan dalam jumlah banyak ke dalam sebuah aplikasi WhatsApp Web. Oke, kita akan menggunakan Selenium Web Browser dan Python. Apa yang kita butuhkan di sini, yang dibutuhkan untuk pertama kali, pastikan di PC atau laptop teman-teman sudah terinstall Python. Untuk ngeceknya, silakan cmd, coba tulis Python. Nah, di sini saya sudah install Python 387. Teman-teman juga menggunakan versi yang sama saja, supaya tidak ada kendala. Untuk downloadnya di mana? Downloadnya di sini nih. Ini Python, download 387, atau tulis saja python.org, nanti silakan teman-teman cari yang 387. Kalau sudah di sini, ada versi terbaru 39, tapi saya pilih yang 387. Masuk ke sini, kemudian... Python, masuk ke sini. Nah, kalau muncul ini, pilih yang sebelah kiri. Ini, recommend ya. Windows installer, nanti akan download seperti ini. Ini tadi sudah saya download. Sudah saya install juga. Cara installnya sangat mudah, tinggal ikuti saja. Next, next, next. Kemudian, yang berikutnya adalah sublime tag. Yang mana sublime tag ini diperlukan untuk menulis sebuah kode menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, ini saya sudah download. Silakan ikuti saja download. Kita install. Next, next saja. Sebenarnya untuk bahasa... Oh, sorry. Untuk text editornya, teman-teman bisa menggunakan yang lain. Misalnya, notepad plus atau notepad yang biasa. Atau visual studio code. Itu, teman-teman sesuaikan saja. Mana yang paling cocok buat teman-teman. Karena ini hanya pakai alat menulisnya saja. Oke, kita buka coba sublime. Oke, ini dia. Kita minimize dulu. Kemudian, yang dibutuhkan berikutnya adalah selenium webdriver. Jadi, di selenium sendiri itu ada tiga macam. Selenium webdriver, selenium IDE, dan selenium grid. Yang dua, bagikan dulu. Nanti fungsinya buat apa. Yang perlu di-download adalah yang ini. Selenium webdriver. Untuk cara downloadnya pun sebenarnya ada banyak sih. Kita bisa menggunakan cara yang simple saja melalui python. Jadi, buka dulu python-nya. Kita ketikan pip install selenium. Sorry, ini kayaknya ada type-on nih. Sorry, kita ulangi lagi ya. Untuk install selenium-nya. Kita cmd. Seharusnya dikeluar dulu. Keep install selenium. Koneksi internet teman-teman pastikan lancar. Biar instalasinya tidak terkendala. Nah, ini kalau muncul seperti ini. Tidak apa-apa. Di-appkan saja. Atau kalau mau upgrade juga bisa. Kalau sudah install selenium seperti ini. Artinya sudah terpenuhi ya. Kemudian kita butuh. Oh, nanti saja. Yang berikutnya. Kita lanjut ke. Test dulu untuk python-nya. Buka dulu cmd-nya. Kita masuk ke python. Oke. Kita masuk ke python. Untuk menjalankan python itu ada beberapa cara. Di sini saya akan menunjukkan dua cara. Yang pertama melalui command prompt. Yang berikutnya kita membuat file. Kemudian kita panggil file itu di command prompt juga. Oke. Yang pertama kita akan langsung mencoba membuat sebuah tulisan. Misal, print. Hello. Otomatis dia akan mencetak hello. Oke. Jadi di bahasa permrograman. Buat teman-teman yang masih awam banget. Itu ada istilahnya tipe data. Tipe data itu bisa berupa teks. Bisa berupa angka. Bisa berupa bulian. Atau pernyataan benar atau salah. Atau mungkin tipe data string dan lain-lain. Nanti teman-teman pelajari sendiri di seri terpisah. Yang penting di sini intinya saya akan mengajarkan urut-urutannya bagaimana membuat WhatsApp code yang sederhana. Oke. Kita coba saja sederhana ya. Membuat sebuah variable dan tipe data. Nah misalnya nih. Kita akan membuat sebuah variable. Variable itu bisa diibaratkan sebuah apa yang namanya ya. Topless juga bisa. Meja juga bisa. Yang penting itu adalah tempat penyimpanan. Misal. Variable. Variable. Satu. Sama dengan. Mau diisi apa? Nah isinya adalah. Tipe data. Tipe data itu bisa text. Bisa angka. Kalau misalnya menuliskan text. Maka harus menggunakan tanda petik. Misal. Halo. Kemudian. Enter. Nah bagaimana untuk mencetaknya? Untuk mencetaknya tinggal panggil aja variablenya. Print. Kurung buka. Langsung. Karena ini memanggil variable. Jadi kita langsung panggil namanya. Variable. Satu. Kurung tutup. Print. Variable. Ya. Print. Kurung buka. Variable. Satu. Maka dia akan mencetak apapun yang ada di dalam variable satu. Karena variable satu ini hanya sebagai pembungkus. Untuk menuliskan sebuah variable. Teman-teman tidak boleh menggunakan spasi. Variable satu. Itu tidak boleh. Jadi harus. Kalau misalnya mengandung dua angka. Atau dua karakter. Gunakan. Garis bawah. Underscore. Yang di bawah. Satu. Atau menggunakan pembeda huruf. Satu. Misal seperti itu. Kalau untuk variable angka. Angka. Untuk penulisannya tidak perlu menggunakan petik. Misal satu, dua, tiga. Enter. Untuk mencetaknya sama. Print. Variable. Angka. Nah. Untuk penulisannya sendiri ini. Termasuk case sensitive ya. Jadi huruf besar, huruf kecil itu dibedakan. Pastikan menulisnya itu sesuai. Nah ini satu, dua, tiga. Misal. Misal saya akan membuat sebuah far A. Sama dengan 20. Far B. Sama dengan 5. Far hasil. Sama dengan. Far A. B. Plus. Far B. Nah. Di sini sudah menggunakan. Logika matematika. Enter. Masih kosong. Karena belum kita cetak. Kita cetak. Print. Hasil. Hasilnya adalah 25. Gimana? 20 tambah 5. Sama dengan 25. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk. Dasar-dasarnya. Untuk lain-lainnya. Nanti teman-teman bisa. Bisa pelajari lebih lanjut. Di tutorial-tutorial lain. Teman-teman cari saya sendiri. Yang penting di sini saya. Saya cuma menunjukkan dasarnya aja ya. Untuk. Format penulisannya. Dan lain-lain. Oke. Sekarang kita lanjut ke. Tahap berikutnya. Oh iya sorry. Saya tadi belum menunjukkan bagaimana membuat yang. Sublime tag. Karena nanti kita akan. Lebih banyak. Ditulis dulu. Oke. Buka dulu sublime tag nya. Buka. Buat folder dulu. Folder baru. Di. Dokumen. Teman-teman kasih nama aja. Bebas. New folder. Misal foldernya namanya. Whatsapp. W.A. W.A. Misal seperti ini. Kemudian disini. Klik file. Open folder. Buka ya folder yang tadi. Select folder. Oke. W.A. W.A. Sudah. Kemudian. Buat file baru. New file. W.A. 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 Save dulu. Ctrl S. Kasih nama. W.A. Mana tadi. Di program. Dokumen. W.A. 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 New all file. All file aja. Save. Oke. Kemudian kita akan mencoba membuat tulisan print. Halo. Masuk. Save. Kemudian masuk ke cmd. Yang tadi. cmd. Nah teman-teman masuk ke folder tempat teman-teman menyimpan dokumennya. Misal di sini nih. Kita copy dulu ini. Masuk ke sini. Berarti cd. Nah sudah masuk. cd itu artinya change directory ya. Jadi mengubah directory tempat penyimpanannya. Oke. Kita coba tes atau cek dalamnya isi apa. Dir. Oh. Di dalam sudah ada isi wapod. Oke. Untuk menjalankan python yang kedua. Yang pertama tadi kan lewat. Lewat cmd langsung menulis kodenya di situ. Kemudian yang kedua ini. Kita membuat filenya. Kemudian kita memanggilnya lewat cmd. Caranya python. Pastikan masuk ke dalam directory yang ada file python-nya. Python. Kita panggil wapod.py. Coba. Oke. Salah ya. Halo masku. Ini adalah isi dari program python yang sudah kita buat. Program python sederhana yang sudah dibuat. Kurang lebih seperti itu. Coba kita buat lebih lengkap lagi. Misal kita isi dengan variable. Par A sama dengan 15. Par B sama dengan 20. Print atau hasil. Sama dengan par A ditambah dengan par B. Print. Hasil. Karena hasil adalah sub-variable. Jadi dia tidak perlu menggunakan tanda petik. Oke. Di save. Kemudian kita panggil lagi. Untuk memudahkan. Untuk memanggil perintah yang sebelumnya sudah dipanggil. Diarahkan saja tombol arah panah atas. Klik. Tinggal enter. Hasilnya 35. Coba. 15 plus 20 sama dengan 35. Oke. Seperti itu ya. Sangat mudah. Kenapa kita perlu membuat file dulu? Karena akan lebih mudah kita dalam proses editing nantinya ketika ada kendala-kendala di programnya. Jadi command prompt ini hanya sebagai petugas menjalankan dan isi sub-lame-nya untuk menulis kodenya. Oke. Dan selanjutnya kita akan membuat atau mempraktekan penulisannya. Teman-teman habis saja yang ini. Kita akan mulai menulis kodenya. Oke. Karena kita akan menggunakan selenium. Maka kita akan memanggil sebuah webdriver yang di selenium. Dengan cara menuliskan ini. Jadi yang belum paham tulis saja. Ikuti saja ya. From selenium. Jadi dari selenium. Jadi dari selenium kita ambil import webdriver. Webdriver. Import webdriver. Nah disini sebelum menjalankan. Pastikan teman-teman sudah download driver Chrome-nya. Saya disini menggunakan Chrome-nya. Yang perlu diperhatikan adalah driver yang teman-teman download harus sama dengan driver yang harus sama dengan versi Chrome yang teman-teman gunakan di PC. Untuk mengeceknya tinggal di klik sini. Help. About Chrome. Oke. Ini adalah 8704280. Kita cari Chrome. Chrome driver masuk ke driver.chromium.webdriver. Oke. Tadi sudah ketemu versinya sama. Ini 8.7. Nah pilih yang ini. Driver for Windows. Kalau sudah silakan di. Letakkan di folder yang sama buat nyimpen tadi ya aplikasinya. Nah extra disini. Biar gampang. Ini saya hapus aja. Biar gampang penulisannya. Ini saya keluarin aja. Disini. Oke. Jadi untuk web driver ini saya letakkan disini. Kemudian kita ingat-ingat ini di mana posisinya ya. Kalau posisinya di dalam folder yang sama dengan programnya. Nanti penulisannya juga berbeda ketika dipanggil. Oke lanjut ke ini. Text editornya. Kita buat sebuah variable. Ini adalah variablenya. Variable parts ini. Ini variable untuk menempatkan atau untuk menampung nilai. yang menunjukkan letak si chrome driver-nya. Oke. Titik. Garis miring kanan. Ini adalah directory-nya. Directory-nya kan tidak ada di folder. Jadi pakenya seperti ini. Chrome driver. Code tag. Oke. Code tag sudah. Kemudian kita panggil driver. Buat variable lagi. Sorry. Driver. Kita panggil web driver. Ini yang tadi dipakai ini. Kita panggil ini. Kemudian kita mau pakai apa? Chrome. Mau pakai chrome. Kemudian. Di mana letaknya? Letaknya adalah ini. Jadi biar kita tidak tulis terlalu panjang disini. Disini kita tulisnya menggunakan variable. Dis4. Oke. Kemudian. Kalau sudah. Ini. Pemanggilan driver sudah kita masukkan ke dalam. Variable driver. Kalau sudah berarti driver. Titik. Get. Jadi nanti si Python ini akan membuka sebuah chrome baru. Dan akan membuka halaman website yang akan kita input. Misal. Kita mau input langsung atau menggunakan variable. Pertama kita coba input langsung saja. Jadi misalnya. Ttps. Flash slash. www.google.com. Flash. Kita simpan. Kita coba jalankan. Pertama seperti tadi untuk memanggil perintah yang sebelumnya sudah dipanggil. Tinggal arah atas. Ini. Allow access. Nah ini sudah menjalankan. Di. Chrome-nya. Oke. Dia akan membuka tab baru chrome. Kemudian dia akan membuka url google.com. Nah kurang lebih untuk singkatnya seperti itu teman-teman. Jadi. Semua program atau semua yang kita tuliskan. Nanti akan dijalankan secara otomatis. Sama si. Chrome driver ini. Sama si selenium ini. Oke. Kita exit. Control. C. Sudah keluar dari perintahnya. Nah ini adalah langkah pertama yang harus teman-teman selesaikan dulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke. Untuk langkah pertama atau petunjuk pertama. Silahkan teman-teman coba sampai berhasil seperti ini. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan di video berikutnya. Akan langsung masuk kepada materi penulisan kodenya sampai lengkap. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.